Aktin, perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik. Di suri hari yang cerah, terdapat sepuluh remaja yang sedang berolahraga bersama. Aduh, teman-teman, kita berhenti sebentar dulu yuk. Aku capek banget nih. Iya, aku juga. Sepertinya udah satu jam kita olahraga. Iya nih, capek banget. Akhirnya selesai juga kita olahraga. Iya nih, aku jujur kurang suka deh aktivitas fisik. Sama, aku juga nggak suka soalnya bikin keringetan dan capek. Hei, nggak boleh gitu teman-teman. Aktivitas fisik sehari-hari itu penting lho. Iya, bener banget itu teman-teman. Setidaknya, kita harus beraktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Nah, biar kamu tahu lebih lengkapnya kenapa harus aktivitas fisik setiap hari. Mending kita nonton video ini aja yuk, bareng-bareng, untuk mengenal lebih jauh tentang aktivitas fisik sebagai pedoman perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi, sebelum mencari tahu lebih lanjut, mari kita bersama-sama mengisi link form melalui QR Code yang ada di video ini. Nah, setelah mengisi quiz sebelumnya, yuk kita belajar bersama tentang PHBS. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS merupakan kumpulan perilaku sebagai bentuk perujutan orientasi hidup sehat yang dipraktekkan atas dasar kesadaran yang bertujuan untuk menjadikan seseorang, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dalam rangka berkontribusi aktif untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS sendiri memiliki beberapa komponen, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian asyik eksklusif, menimbang bayi dan wanita secara berkala, cuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, Khususnya hari ini, kita akan membahas salah satu poin dari PHBS, yaitu aktivitas fisik setiap hari. Meskipun penting, ternyata sebagian besar orang masih malas untuk mulai beraktivitas fisik setiap harinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AMSA Indonesia pada tahun 2021, hanya sebanyak 19% dari 958 responden yang melakukan olahraga atau aktivitas fisik setiap hari. Kira-kira teman-teman di sini juga malas beraktivitas fisiknya, nih? Kalau iya, bisa banget nih dikurang-kurangi karena banyak dampak buruknya. Nah, memangnya apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang merupakan efek dari kerja otot rangka dan meningkatkan penghasilan tenaga serta energi. Secara umum, aktivitas fisik sendiri terbagi menjadi tiga berdasarkan intensitas dan besaran kalori yang diperlukannya, yaitu ringan, sedang, dan berat. Cara melakukan aktivitas fisik yang benar adalah sebagai berikut. Aktivitas fisik ini hanya mengeluarkan sedikit energi, yaitu kurang dari 3,5 kilokalori per menit dan tidak menghasilkan perubahan penafasan. Contohnya adalah berjalan santai, duduk sekaligus bekerja, berdiri melakukan pekerjaan rumah tangga, peregangan dan permanasan, dan bermain. Aktivitas fisik ini mengeluarkan energi lebih banyak, yaitu 3,5 sampai 7 kilokalori per menit dan menyebabkan tubuhmu sedikit berkeringat serta meningkatkan pernafasan dan denyut jantung. Contohnya adalah berjalan cepat, memindahkan barang yang ringan, berolahraga ringan seperti tenis meja, bowling, ski air, dan berlayar. Aktivitas fisik ini mengeluarkan energi yang lebih banyak lagi, yaitu lebih dari 7 kilokalori per menit dan menyebabkan tubuh mengeluarkan banyak keringat serta meningkatkan pernafasan dan denyut jantung sehingga kami dapat terengah-engah. Contohnya adalah berjalan cepat dan jauh, membawa barang yang berat, bersepeda yang jauh, dan melalui lintasan yang mendak. Oh iya, teman-teman juga harus memperhatikan durasi aktivitas fisik kalian agar tidak berlebihan atau kekurangan ya. Normalnya dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik selama 150 menit per minggunya atau 5 kali seminggu dengan waktu minimal 30 menit perharinya. Pasti saat ini teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih aktivitas fisik itu penting? Yang pertama, aktivitas fisik dapat menurunkan resiko kropos tulang pada wanita. Yang kedua, dapat mengendalikan berat badan tubuh. Yang ketiga, dapat mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh. Keempat, dapat mencegah penyakit diabetes mellitus. Kelima, dapat mengendalikan tekanan darah. Keenam, dapat meningkatkan sistem imun dan daya tahan tubuh. Ketujuh, dapat mengendalikan dan memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Kedelapan, dapat mengendalikan stres. Kesembilan, dapat mengendalikan kecemasan. Dan tentunya, dapat memperbaiki postur tubuh. Gimana teman-teman, sudah lebih paham gak nih tentang komponen aktivitas fisik dalam PHBS? Jadi, sebisa mungkin, kita melakukan aktivitas fisik sesuai dengan yang disarankan ya. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, mari kita bersama-sama mengisi link formulir melalui link barcode ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Harapannya, teman-teman semua dapat menyadari pentingnya aktivitas fisik dan memahami akan kebermanfaatan serta aktivitas fisik yang tepat untuk dilakukan agar dapat berkontribusi aktif untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Sampai jumpa, teman-teman! Sampai jumpa, teman-teman!